Di momen pergantian tahun 2020 ke 2021, Bupati Musi Banyuasin Dr. Dodi Reza Alex Nurdin menggelar pelantikan pejabat JPT dan administrator, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan zikir bersama, di pendopoan pria bumi Serasan Sekate, Kamis, tanggal 31 Desember 2020. Secara resmi Bupati Mubadodi Reza melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat kepada 6 pimpinan tinggi pratama dan 25 pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pelantikan ini merupakan bagian dari kehidupan dan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas karir pegawai. Sejumlah peserta lelang JPT yang dilantik saat pergantian tahun antara lain hanya di Herzandi SHMH sebagai asisten bidang pemerintahan dan KESRA, Ahmad Nasuhi SHMM Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, Muhammad Faris SSTPMM Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, juga Aziza sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Selain itu di level asisten juga ada rotasi dari asisten bidang administrasi umum yakni M. Yusuf Amilin, mengisi asisten bidang perekonomian dan pembangunan yang berjabat sebelumnya masuk pensiun. Posisi M. Yusuf Amilin di asisten bidang administrasi umum diisi oleh sunario SSTPMM yang juga diberi tambahan tugas sebagai PLT Kepala BKPSDM Muba. Bupati Muba, Dr. Dodi Reza Alex Nurdin selalu tekankan, promosi, rotasi dan mutasi adalah hal yang harus dilaksanakan guna mendapatkan formasi ideal dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Harapannya pejabat yang baru dilantik mendapatkan promosi, mampu berkontribusi positif dan maksimal untuk Muba. Sebagai ASN diminta loyal dan tegak lurus mendukung kebijakan Kepala Daerah. Menjalankan dan memenuhi kebijakan sesuai visi misi Kepala Daerah, bekerja sesuai kewenangan dan tidak memutuskan masalah yang bukan wewenang. Masuk dalam percaturan dunia global yang dinamis, era digitalisasi meramba dunia pemerintahan, dan ini tantangan besar bagi ASN untuk memberikan layanan terbaik. Pelantikan yang dilakukan Bupati Muba sudah melalui banyak proses tahapan tak terpisahkan yang dilakukan sebelumnya melalui seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, JPT, secara terbuka dan transparan. Tahapan ini sesuai amanat Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Tujuannya mendapatkan pejabat yang kompeten dan teruji baik secara manajerial maupun teknis serta sosial kultural. Di tahun 2020, banyak terobosan inovasi dan penghargaan yang membanggakan untuk Muba, namun masih perlu ditingkatkan, terutama terkait layanan publik. Mulai kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan di tengah perjuangan melawan wabah COVID-19. Ini akan menjadi tugas bersama di tahun 2021 yang sudah di ujung hari. Dalam kesempatan ini, ya sebetulnya kejutan-kejutan juga tidak. Ini melanjutkan proses seleksi kemarin, tapi momennya memang 31 Desember di hari terakhir. Kebetulan kita libur agak panjang, tanggal 1, 2, 3, tanggal 4 itu tahun baru. Hari kerja pertama itu tanggal 4, ya diharapkan semua formasi ini sudah bisa on. Makanya kita pilih tanggal 31 Desember ini. Itu targetnya kepada para pejabat yang baru ini? Mereka ada sebagian yang sudah mengemban jabatan pelaksana tugas di tempat yang sekarang. Saya harapkan dengan menjadi pejabat definitif ini tentu lebih memacu kinerja lagi. Kemudian juga ada yang di rolling, ada yang sedang menjalani mutasi ini karena formasinya lebih cocok. Dan saya berdasarkan pengamatan dan kinerja yang bersantukkan selama ini, mungkin ini bisa menjadi lebih bersemangat lagi dalam bekerja karena sesuai dengan apa yang menjadi tugas yang baru bagi mereka. Menurut Ahmad Nasuhi menjelaskan, kepercayaan tugas yang diberikan kepadanya sebagai Kepala Dinas Sosial merupakan pengabdian dalam memberikan pelayanan juga kontribusi positif kepada masyarakat MUBA dan membantu, serta mendukung program-program Bupati MUBA, khususnya demi mengentaskan masyarakat MUBA dari kemiskinan meski dihadapkan pada masa COVID-19. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati DRA tadi, kita harus lari kenceng. Karena kan program 37 itu pengentasan kemiskinan dari Sabau. Inilah ikhtiar kita yang harus maksimal. Bagaimana rakyat Mesti Banyu Asin ini sama-sama memberikan kesadaran moral agar memampu keluar dari antar kemiskinan. Ya, tentu sesuai komitmen Bupati DRA, ini bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas kita sama-sama, upaya untuk pengentasan kemiskinan itu. Karena selalu saya sampaikan, tidak cukup dengan kesalahan sosial, kalau tidak dimulai dengan kesalahan pribadi. Jadi kesalahan pribadi itu akan melahirkan kesalahan sosial. Untuk angka kesukuran kita ini, saya apa? Angkanya itu terus menurut, sesuai apa yang disampaikan. Dan kita punya target insya Allah di 2022, itu satu dikit. Itu sesuai komitmen baru saja. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, tim liputan ekspos.com posting. Kembala TPHB Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, tim liputan ekspos.com posting. Terima kasih.